Saya sama sekali nggak ngerekomendasikan jadi stay at home date Cakwe nya 3, sisanya roti Cakwe nya saya barusan selesai mengantar anak saya sekolah di video kali ini saya akan bahas tentang kehidupan saya sebagai stay at home death sebelumnya ikut saya untuk isi benzin dulu ya karena benzin motor saya tidak habis tadi sudah isi benzinnya buat sopirnya sekarang langsungnya isi benzin buat motor kapalan di kaki airi kayaknya semuanya padahal yang bergerak pelajaran pagi airi antara anak pelajaran akan kerja juga namun saya akan kerja kalau saya tidak tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi saya sudah jadi stay at home death itu sudah lama banget sudah ya sekitar 2 tahunan lebih ya mungkin di sejak saya menikah itu saya bisa dikatakan stay at home death karena memang saya tidak pernah bekerja untuk orang lain atau bekerja di perusahaan tertentu dan saya selalu bekerja sendiri baik sebagai freelance maupun berat waktu lain ya dan ya banyak hal yang terjadi selama saya jadi stay at home death akan saya ceritakan ke kalian ya oke sebelumnya kita pulang dulu mandi-madi dulu baru saya lanjut ceritanya ya selamat menikmati kota malang di pagi hari seperti ini semuanya pada sibuk beraktifitas ya sedangkan saya tidak sampai disini ya ini salah satu kerenannya jadi stay at home death namanya stay at home death namanya stay at home death tapi bukan berarti harus stay di rumah terus ya dan waktu yang keluar tetap keluar ya oke pulang di yuk btw bencinya sudah beri selamat menikmati jadi stay at home date itu banyak kendala dan tantangannya dan kalau pengalaman saya kendala dan tantangannya itu justru dari orang tua kita kalau dari istri dan anak-anak sih seneng-seneng aja ya kalau misalkan seorang ayah itu ada di rumah membantu kegiatan apapun yang ada di rumah dan memberikan perintah lebih ke anak-anaknya tetapi untuk orang tua terutama bagi orang tua yang terbiasa dengan kehidupan sebagai pegawai atau karyawan itu kalau melihat anaknya di rumah itu seakan-akan mereka itu ya khawatir ini anak ini jangan-jangan gak punya kerjaan, jangan-jangan gak punya penghasilan jangan-jangan gak punya duit untuk kehidupan sehari-hari dan itu memang yang paling menjadi kendala atau tantangan saya selama menjadi stay at home date terutama pada akhirnya saya tahu sendiri jadi ketika orang tua itu kumpul dengan teman-teman mereka yang lain mereka kan pasti ngomongin anaknya ya dan masing-masing temannya itu saling membanggakan wah anak saya kerja di sini, kerja di sini sedangkan ketika tiba orang tua saya yang ngomongin saya ya mereka mungkin bingung ya mau ngomongin apa, kerja di mana, dia gak jelas dan lain-lain punya usaha, punya kursusan juga cuma gitu-gitu aja dan pada akhirnya sekarang kursusan saya itu saya tutup tapi sebenarnya gini, meskipun kelihatannya saya itu nganggur atau misalkan gak kerja atau gak berangkat kerja tapi sebenarnya saya tetap kerja ya karena untuk kalian yang generasi milenial pasti tahu ya sekarang kan banyak pekerjaan yang bisa dengan sistem remote atau misalkan jarak jauh ya jadi saya itu seringkali mengerjakan kerjaan terjemahan tulis ataupun terjemahan lisan itu by phone, by internet, by email dan memang kesannya kayak gak kerja ya sekarang misalkan kita di rumah, diem-diem buka laptop dipikir mainan, padahal itu kerja terus misalkan pagi-pagi ke cafe dipikir santai, ngopi, dan lain-lain padahal sambil ngopi juga sambil kerja ya gak apa-apa pada akhirnya generasi di atas kita itu memang harus memahami bahwa sekarang itu jaman sudah berubah dan ya gak bisa disamakan dengan jaman mereka dulu yang dimana mereka harus kerja, berangkat kerja dari pagi sampai sore atau malam pulang, kemudian ada gaji bulanan, dan lain-lain kalau saat ini saya terus-terang gak pernah menerima gaji bulanan ya dari dulu pertama kali kerja sampai saat ini jadi murni, full dari dulu sampai sekarang saya ini kerja wira swasta atau freelance saja dan alhamdulillah, walaupun di awalnya itu berat tapi akhirnya saya bisa menyesuaikan dengan ritme kehidupan sebagai freelancer oke ini, kita mau berangkat dulu ke tempat servis mobil karena saya ada janji untuk servis mobil yuk kita lanjut di tempat servis mobil ya terus ini ya kadang itu yang bikin kita tambah bingung yang bikin saya tambah bingung itu kalau orang tua saya sudah menyarankan ini lo coba kerja ini, ini lo coba bisnis ini, ini lo coba ya kayak seakan-akan saya benar-benar gak ada kerjaan lain dan mereka benar-benar sudah apa ya berusaha membantu semaksimal mungkin padahal sebenarnya yang saya cari itu bukan pekerjaan kalau pekerjaan itu biasanya sudah apa ya sudah mentok lah istilahnya sudah terlalu capek ini sudah waktunya saya menikmati dengan keluarga dan uang yang saya punya itu cukup kok ya memang gak yang banyak banget gitu lagi pulau, kita punya uang banyak banget itu juga gak mungkin lah kita gunakan langsung seketika kita paling makanya dikit-dikit karena itu kadang ya susahnya disitu ya repot ya terus yang lebih bikin saya bingung lagi jadi ketika jadi ketika saya jelaskan bagaimana keadaan saya dan lain-lain itu mereka malah kayak ya gak bisa dia mungkin belum bisa memahami ya tapi ya lambat laun seiring berjalannya waktu ya untungnya mereka sudah bisa memahami seperti apa pola pikir saya dan seperti apa langkah yang saya ambil dan dia memang butuh waktu tapi ya ya susah juga ya namanya orang tua mungkin disitu lain dia khawatir dia ingin anaknya itu ya sukses berhasil di kehidupan ini cuman ya kita kan punya definisi sendiri terhadap arti kata sukses itu ya seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya ya itu oke lah selamat menikmati 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 selamat menikmati